Hoi! Di video kali ini aku bakal review akun bocil Manok3448 username out CusNCBZS Dimana guys bocil ini bilang Abang akan terkejut ngeliat blessing dan curse ku Kata dia blessing dan curse nya Banyak banget temen temen Jadi aku udah excited banget Apakah dia punya blessing atau curse yang meta meta Dan OP OP yang bakal buat aku tercengang Atau aku kena tipu guys Ternyata akunnya zong Kita liat sama sama Let's go! Langsung aja kita masuk ke Blox Fruitsnya ya temen temen Kita masuk ke Blox Fruitsnya Pertama-tama aku pengen liat duit dan fragment Sama Game Pass Game Passnya ya elah 2x money Luxury bot fruit notifier doang ya temen temen Apa co? Ini akun Tanda-tanda kena tipu kah guys Katanya aku bakal tercengang ya kan Tapi kata dia memang tercengangnya melihat blessing atau curse nya sih Kita jangan menilai kulit dari dalamnya guys Kali-kali ya Menilai dalam dari kulitnya Kita pilih aja pirate Yo! Duit si bocil 700 juta guys GG gak temen temen? Fragmennya 832 ribu bro Damn itu GG banget guys Itu GG banget Itu kenapa aku bilang sama kalian Jangan menilai dalam dari kulitnya ya guys Duitnya dan fragmentnya GG banget Aku gak mau langsung cek blessing atau curse nya Kita cek dulu yang biasa-biasa dulu temen temen Seperti aura color dia Kita lihat Aura color What? I can't believe you've done this Hah? Guys Ini akun burik banget asli Lihat ini aura color nya Tak lengkap guys koleksinya Padahal fragment dia banyak Tapi aura color nya dikit Tapi yang legend dia ada semua ya guys Cuman yang biasa-biasa dia gak koleksi Harusnya kamu beli lah bocil Kenapa gak kamu beli? Kita coba cek ke title spesialisnya V4 nya Sabar Rabbit ada V4 Shark ada V4 Angel ada V4 Gold ada V4 Cyborg ada V4 Ini kayak cuman 5 Satu lagi kurang apa ya Rabbit, Shark, Angel Gold, Cyborg Dia gak ada V4 human ya temen temen Asli deh guys Kalo dari aura color Dari title nya akun Biasa aja ya guys Tadi aku tercengang gara-gara duit Sama fragmentnya doang GG gitu loh Sisanya mah biasa aja Mana bounty nya 2,5 M Ibocil manok kenal Hey yo what the fuck Aku baru liat dari tadi guys Ternyata CDK dia yang kita pegang Udah ada blessingnya ya temen temen Jadi GG aku udah excited banget Pengen ngecek Tapi sebelum itu kita cek aja Marin nya mana Tau bounty dia kecil Tapi Marin dia GG ya kan Yup Marin nya cuman 3,7 M ya temen temen Jadi Biasa Saja Tapi karena duit kamu banyak bocil Aku akan gacha Apakah aku akan hoki Di akun bocil manok 3,2,1 BAM Lumayan banget ya guys Dikasih quick Damn GG ya bocil Aku kasih kamu quick gratis nih Jangan bilang Oke Blocks fruit nya gak penuh ya guys Backpacknya Blocks fruit store Saatnya kita cek bagian itemnya dia Banyak ya guys Pedangnya yang berbintang Tapi gak semua Kalau dia berani bilang Blessing dia banyak Harusnya ini semua pedang yang berbintang Ada blessing Harusnya lah ya guys Ya kan Ya kan Ya kan Harusnya lah Aku sih berharapnya gitu ya kan Biar aku tercongang Kemudian gunnya yang berbintang Ada dua Koleksi gunnya juga lumayan Tapi gak lengkap ya guys Yang legend ini juga gak lengkap Harusnya kan masih ada bajoka Sama serpent bow Dia belum ada Kalau pedang harusnya Aku rasa Lengkap sih ini harusnya ya guys Ya koleksinya Untuk aksesoris Juga ada satu mythical Yaitu leviathan shield Tapi mythical lain dia gak ada ya guys Kayak misalkan dark hood Ini apaan sih Rusu amat dari tadi Nembak-nembak Agak gak ada yang mau main malu Lu cari main temen lain lu Mampus lu Apaan lu Gak ada yang mau main malu Dih Gak ada yang mau main malu kali Ih gak pigi juga nih Bocapan sih Ah bodoh lah Aku mau review di dalam portalku aja guys Aku review di dalam ulti portal Biar gak ada yang rusu Sayang banget sih mythical aksesoris Dia gak lengkap ya guys Kita cek ke fruitnya aja Oh Lumayan ya guys Storage dia ada empat Walaupun biasa aja sebenarnya Tapi ya lumayan ada empat Dan koleksi fruitnya Ya lumayan ada satu leopard Sisanya biasa aja Mythical scrollnya masih ada dua Dan Oh my god Yah Kita menemukan akun 99 Leviathan's Heart lagi co Wah gila banget sih ini guys Banyak banget loh bocil yang grindingnya gila banget Ini Leviathan's Heart Kok bisa sih kalian punya 99 Aku grinding satu Leviathan saja tuh ngabisin satu sampai dua jam loh Kalian kok bisa sampai 99 Ada yang bisa jawab Buka di komen ini bocil-bocil kok pada bisa punya 99 guys Ada triknya kah Aku penasaran gitu apakah emang ada triknya gitu loh Sampai mereka bisa punya sebanyak ini Wah gila banget co Itu aja guys untuk bagian itemsnya dia Buat kalian yang mau top up game apapun Yang harganya murah banget Dan prosesnya cepet banget Kalian boleh langsung cek ke ekstore.id Jangan lupa juga untuk join ke grup discord Dan grup roblox kita Supaya komunitas roblox kita semakin besar Oke Semua linknya udah ada di deskripsi ya Saatnya kita lihat permanent fruitnya guys Aku yakin permanent fruitnya dikit sih ya Karena kayaknya dia memang totally fokus ke blessing sama curse aja Fokus grinding Leviathan's doang nih bocil Rocketnya gak permanent Spinnya gak permanent Chopnya enggak Spring enggak Bomb enggak Smoke enggak Spike enggak Flame enggak Falcon enggak Ice enggak Sand enggak Dark enggak Diamond enggak Light enggak Rubber enggak Barrier enggak Ghost enggak Magma Permanent? Guys Kenapa makma dia permanen guys? Pertanyaannya cuma itu Kenapa makma dia permanen? Oh Kayaknya aku tahu Dia kan grinding Leviathan Sehata dia teman-teman Dia butuh banget magma Untuk ngedamake pastinya Aku baru ingat Dia grinding Leviathan Wajar Wajar Dia ada magma permanen Quake enggak permanen Buddha enggak permanen Love enggak permanen Spider enggak permanen Sound enggak permanen Punix enggak permanen Portal permanen Rumble enggak Pain enggak Blizzard enggak Graffiti enggak Mymat enggak T-Rex enggak Dough enggak Shadow enggak Venom enggak Control enggak Spirit enggak Dragon Leopard Sama Kitsune juga enggak Jadi permanennya cuma ada dua Yaitu magma Dan portal ya teman-teman Karena kan kita belum liat ke blessing atau curse ya guys Kita cuma liat dari akunnya secara sekilas item-itemnya Isinya gimana Titlenya gimana Auranya gimana Dan kalau kita hitung Akunnya ini ke nominal Robux Kita totalin aja ya guys Permanen portal 2000 Permanen magma 1300 Game pass dia cuma ada dua Kalimani Luxury Bot Sama Fruit Notifier Kita tambah 450 Dari dua Kalimani Kita tambah 350 Fast Bot Dan kita tambah 2700 Untuk Fruit Notifier teman-teman Dia juga tadi ada Dark Blade Kita tambahin aja langsung 1200 Untuk Fruit Storage Juga dia tadi ada 4 Berarti dia ada tambahan 3 Fruit Storage 3x 400 1200 Totalnya itu Kisaran 9200 Robux ya guys Untuk akun ini Masih murah banget Dan aku gak terlalu tercengang Masih biasa aja Tapi kita masuk ke bagian yang dia bilang Aku bakal tercengangnya Itu blessing dan curse Jadi kita liat aja sama-sama ya guys Aku sih udah penasaran banget Apakah aku akan melihat pedang OP-OP Meta-meta ya kan Kita cek aja dulu dari CDK-nya Enchant CDK Kita liat Sword Burning Blessing Dan Masterpiece Uniknya guys Ini meta ya Ini meta oke Ada Beast juga Lumayan Ada Natural Ada Piercing Sama ada Vampiric Ini lumayan Sisanya itu biasa aja guys Yang aku gak sebutin Oke Tapi setidaknya ini meta ya guys ya Lumayan Burning sama Masterpiece Untuk CDK Udah ada satu blessing Kita cek Dark Blade Guys Dark Blade-nya juga ada Frozen Kita coba liat ya Apakah Dark Blade-nya udah V3 3, 2, 1 Bump Udah V3 ya guys Dark Blade-nya GG banget Oke oke Kita liat Kita liat Apakah Enchant-nya OP Boleh ya temen-temen Sebenernya boleh Karena ada Frozen Blessing Tapi kurang banget Karena uniknya itu Sharp Shooter ya guys Tapi ya boleh banget Dark Blade-nya ada Frozen Kita cek ke pedang selanjutnya Hello Side Apakah dia ada Oh my god Oke Tadi udah dua blessing Ini blessing ketiga GG banget Oke Kita cek aja apakah meta Hello Side-nya Ya Burning Sharp Shooter Lumayan ya guys Lumayan Mirip kayak yang tadi Project sama Sharp Shooter Mirip banget Tapi lumayan ya guys Disini ada piercing Tapi sayang banget si uniknya Si uniknya itu Sharp Shooter Itu sayang banget guys Yang meta tuh CDK-nya meta Oke lumayan Tapi yang ini dua Masih biasa aja sebenernya Tapi oke Kita cek true triple katana Apakah ada Eh yo what the fuck Yo Semua pedang yang aku cek Udah ada cok Bentar bentar Ini berturut ada semua guys Bentar TTK kita liat Progen Aku tadi udah excited Aku pikir Ya bakal ada tambahan Kayak entah unik yang OP gitu Strong grip ya kan Masterpiece Ternyata cuman blessing doang guys Sama beginian Ya kecewa deh Tapi udah ada 4 blessing dia Kita coba cek Bicentonya Oh Oh Curse of the Reaper Ini curse of the Reaper guys Ini curse of the Reaper Ini meta banget di PvP Untuk curse-nya Tapi kita liat Apakah uniknya juga OP Ya biasa aja uniknya Tapi GG guys Ada beast level 5 Increase damage deal To beast user Wah gila Ini Bicentonya Kalau dipake Untuk ngelawan orang Yang pake fruit Kitsune T-Rex Dragon Seperti itu temen-temen Bakal sakit banget Damagenya gitu loh Karena dia ada beast level 5 Ini OP banget guys Asli Tapi sayangnya uniknya doang Kalau tadi uniknya Masterpiece atau strong grip Ini bakal meta banget Asli Damn Udah ada 5 ya bro Di blessing kamu Buddy Gila guys Ini semua kak beneran Kayak aku bilang tadi Pedangnya ada semua Kayak di awal aku bilang kan Apakah semuanya beneran ada Buddynya ada storm Sama unbreakable Ya biasa aja sebenernya guys Tapi disini ada agile Reduce cooldown Juga lumayan OP Cuman sayangnya Gara-gara ada unbreakable-nya doang Udah ada 6 Blessingnya Canvander jangan bilang ada loh Ada Cok Canvander ada Guys Yah tapi biasa aja sih guys Tapi ya GG Cok Canvander dikasih blessing Tuh GG Ada storm ya guys Ini semua ada blessing ya guys Udah sampe canvander Fox slam Ada juga Ada juga kah Yo 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 Ada lagi guys GG Yo Storm sama masterpiece Ini OP banget OP banget Ada deadly juga teman-teman Increase damage To player Wah gila ini bagus banget Untuk pvp Untuk war crew juga Ini bagus banget Wah ini bagus banget Fox slamnya Gila guys udah ada 2 yang meta ya CDK sama fox slam GG GG Kokonya ada Guys ini mah ada semua cok Ini real ada semua nih Kayaknya nih Bentar ini curse of the thief Sama masterpiece ya Bagus sih uniknya Cuman curse of the thief Gak bagus untuk pvp ya guys Tapi ya lumayan Dari semua pedang yang aku cek Belum ada yang gak ada blessing ya guys Semua blessing atau curse ya guys Ini GG banget asli Midnight blade Ada burning Kita lihat aja teman-teman Midnight blade ada burning Kita cek swordnya Ada unbreakable Jadi biasa aja sebenernya Tapi ya oke guys Karena ada burning Midnight blade-nya Saber Oke ada sih Ini blessing paling gak guna Untuk pvp sebenernya ya guys Tapi Strong grip Boleh bro Boleh banget C sama strong grip Setidaknya boleh ya guys Sabernya boleh Sadi Sadi ada burning juga Teman-teman Sadi ada burning Burning masterpiece GG banget ya teman-teman Ini juga meta Sadi-nya Berarti udah ada 3 yang meta Fox slam Sadi sama CDK 3 yang meta ya guys Kemudian shark anchor Apakah ada Beneran ada semua loh Curse of the thief lagi Gila Tapi biasa aja ya guys Shark anchernya biasa aja Shark anchernya biasa aja Si Suwi Ada gak disitu Ada guys Frogen Wah gila nih bocil Guys ini akun gila teman-teman Ini akun gila Bentar ya Aku penasaran banget sama total Robux Kalau kita hitung ke Robux Untuk dapetin semua ini Walaupun dia dapetinnya secara grinding ya guys Cuman aku penasaran kita hitung Dalam bentuk Robux Kalau dia top up Untuk dapetin semua ini cuy Wah gila Si Suwi nya juga ada loh Paiki Trident What Curse of the reaper lagi Ah tapi biasa aja ya guys Curse of the reapernya gak ada tambahan yang OP Tapi ya lumayan banget guys Mikey Trident nya lumayan banget Tushita Tushita Ada burning Oke ada burning Tushita nya kita lihat Burning nya bagus kak Ya biasa aja ya guys Ada unreal Tapi lumayan untuk Tushita Dan bener ya guys Seperti ku bilang di awal Semua pedang yang berbintangnya Ada jok Gila banget Ada semua blessingnya Oke Yamanya ada storm Yamanya ada storm Sama sharpshooter ya guys Tapi ada agile juga Ini boleh banget nih Yamanya Oke Bagus banget sebenernya Yamanya Untuk Dragon Trident Please meta Dragon Trident please meta Yah Kenapa harus C sih Yah Jelek guys Dragon Trident nya Tapi lumayan ya Ada si blessing Ada si blessing Kemudian kita lihat ke Graffiti Cane Ada juga si blessing C sama sharpshooter Ya lumayan ya temen temen Untuk Graffiti Cane nya lumayan Kemudian Soul Cane nya Ada burning Oke Soul Cane nya ada burning Sama rage guys Jadi ya lumayan Rasaku ya Ini lumayan 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 Burning sama rage lumayan Gak mungkin kan Ya gak sih Gak masuk akal gak sih guys Kalau misalkan ini ada Ya kan sih Gak mungkin kan Oh my god Yang bener aja cok Dapet Progen Di triple katana cok What Progen di triple katana Guys Oh ini GG banget sih Ini GG banget sih Progen sama Unreal Di triple katana Biasa temen temen Ini gila banget sih Asli cok Oh ini pedang sampah loh Dikasih dia blessing Gila Gila Kan ini kalau ada Gak masuk akal sih guys Jadi katana nya gak ada ya temen temen Katana nya gak ada Oke Jadi total pedang dia yang ada blessing Satu Lima Sembilan Tiga belas Tujuh belas Dua puluh satu blessing guys Pedang nya doang Oke Kita coba liat ke gun nya Aku penasaran Ada dua Ini harusnya rasa aku ada sih dia Karena ngeliat dari tadi Bener ya guys ya Soul gitarnya juga ada si ya Soul gitarnya ada si Alat cok lu tadi Kenapa kenak sama soul gitarku Jadi gak bisa ganti aku kan Jadi in combat Gun si blessing sama unreal Oke boleh Biasa aja sih guys sebenernya Tapi ya lumayan lah ya Ada setidaknya Satu lagi terakhir Kita liat acidum rifle Acidum rifle Kita liat apakah ada Ada gak sih itu Eh kayaknya ada sih deh itu guys Itu kayaknya apa deh Curse of the reaper Ini kalo dapet curse of the reaper Sama strong drip Ini meta banget sumpah Alah Kepencet pedang mulu aku ya guys Keseringan pencet pedang Gun Ya curse of the reaper Sama subshooter doang ya guys Tapi ya lumayan ya temen-temen Acidum riflenya setidaknya ada curse Tapi maunya ini tadi Strong drip Ini bakal lopi banget sebenernya Tapi yaudahlah ya Lumayan banget itu coy Jadi itu aja guys Total blessing sama curse dia Jadi total-total Kalo kita hitung itu Tadi 21 pedang Dan gun ada 2 ya temen-temen Berarti dia ada Total 23 Blessing dan curse Kita coba hitungnya guys Kalian lihat disini 3 mythical scroll itu Harganya itu 1500 robux Dalam artian 1 mythical scroll Sama dengan 500 robux ya guys Karena kan dibagi 3 1500 Bagi 3 Jadi 500 robux 1 mythical scrollnya Nah Untuk mythical scroll Itu 10% Blessing chance Jadi 10% Jadi kita anggap aja Secara logika Berarti kan 10 mythical scroll Sama dengan 1 blessing ya guys Udah pasti gitu Nah Untuk 10 mythical scroll Karena tadi kita udah hitung 1 mythicalnya itu 500 robux Inilah dia hasilnya guys 5000 robux Untuk 1 blessing Atau 1 curse Untuk supaya kita dapetin Pasti 100% ya temen-temen Hitungannya Kita tambahin lagi guys Tadi Blessing atau curse Dia kan ada 23 Jadi kita kali Ini sama 23 Jadi gila ya guys Kalo kalian pengen punya Akun kayak dia Tapi gak pengen grinding Harus top up Kemungkinan besar kalian Harus ngeluarin Robux total segini Temen-temen Yang dimana ditambah Tadi akun dia Kan tadi ada beberapa Game Pass Ada beberapa Permanen juga Kita tambahkan aja Sama 9200 Inilah total robux Kalo bisa kita hitung Untuk akun kali ini Temen-temen Dan kalo kita pengen Beli robux Dari robux Itu harganya 90 ribu Itu harganya 90 ribu rupiah Kalau kita kalikan 225 Total akun dia itu 27 juta 945 ribu Temen-temen GG banget Ini akun bocil ya temen-temen Dia modal grinding Dan akunnya itu Udah bisa kita bilang Setara 28 juta Kalo di top up Ya temen-temen Itu GG Banget Oke Itu GG banget Tadi kalian liat sendiri Blessing atau curse nya ada 23 hanya modal grinding Dia gila sih sebenernya guys Aku pribadi Aku gak tau Gimana dia bisa ngelakuin hal tersebut Karena kalian tau sendiri Satu leviathan itu Ngabisin 1-2 jam guys Dan dia bisa dapetin itu semua Itu aku gak masuk di akal Aku gimana caranya gitu loh Mungkin itu aja guys Untuk akun kali ini Aku harap kalian enjoy Coba komen pandangan kalian Tentang akun ini Bocil Aku tercengang Mantep ya bocil Kamu tidak bohong Dan tidak menipu Akun kamu bener-bener Buat aku tercengang Dan terkejut Oke Kita jumpa lagi di video selanjutnya Peace out